Kuliner di Indonesia memang sangat beragam, mulai dari ujung Sumatera hingga ujung Papua, semua daerah memiliki makanan khasnya masing-masing. Biasanya kuliner yang dijajarkan atau menjadi kuliner khas daerah tersebut dapat kita kenali dari bentuk dan namanya. Namun tahukah Anda sejarah unik dibalik makanan-makanan tersebut? Baik nama maupun bentuk makanan itu pasti memiliki sejarah tersendiri. Berikut on the spot rangkum beritanya dalam sejarah unik makanan khas Indonesia. Nasi goreng adalah sebuah komponen penting dari masakan tradisional Tionghoa. Menurut catatan sejarah sudah mulai ada sejak 4000 tahun sebelum masehi. Nasi goreng kemudian tersebar ke Asia Tenggara dibawa oleh perantau-perantau Tionghoa yang menetap di sana dan menciptakan nasi goreng khas lokal yang didasarkan atas perbedaan bumbu-bumbu dan cara menggorengnya. Nasi goreng sebenarnya muncul dari beberapa sifat dalam kebudayaan Tionghoa yang tidak suka mencicipi makanan dingin dan juga membuang sisa makanan beberapa hari sebelumnya. Makannya nasi yang dingin itu kemudian digoreng untuk dihidangkan kembali di meja makan. Walaupun merupakan hasil adaptasi dari Tionghoa, nasi goreng kini dikenal sebagai hidangan khas Indonesia. Ada berbagai macam resep dan rasa dari nasi goreng, namun unsur utamanya tetap pelah nasi, minyak goreng, dan kecap manis. Selain itu, banyak juga tambahan lain yang dapat dimasukkan mulai dari sayuran, daging, sampai sambal, saus, kerupuk, dan telur. Rendang merupakan makanan khas daerah Sumatera Barat. Kini rendang sudah terkenal di seluruh Indonesia, bahkan kelezatannya sudah sampai ke dunia internasional. Hal ini terbukti dengan dinobatkannya rendang Sumatera Barat sebagai salah satu makanan paling lezat di dunia oleh survei yang dilakukan CNN. Catatan mengenai rendang sebagai kuliner tradisional Minang mulai ditulis secara masif pada awal abad ke-19. Namun, menurut sejarawan dari Universitas Andalas Padang, Gusti Asnan, rendang diduga telah ada sejak abad ke-16. Ia menjelaskan beberapa literatur yang tertulis di abad ke-19 menyapakan masyarakat Minang di wilayah darat biasa melakukan perjalanan menuju selat Melaka hingga ke Singapura yang makan waktu sekitar satu bulan melewati sungai. Karena sepanjang perjalanan tidak ada perkampungan, para perantau pun menyiapkan bekal makanan yang tahan lama yaitu rendang. Konon, pada abad ke-13 dan ke-14, daerah Minang sudah didiami orang-orang India sehingga bumbu dan rempah-rempah diperkenalkan lebih dulu oleh orang India. Bahkan diperkirakan masakan kari yang diperkenalkan saudagar India pada abad ke-15 merupakan cikal bakal rendang. Sate adalah salah satu makanan khas Indonesia yang variasinya paling banyak. Ada sate ponorogo, sate padang, sate banjar, sate marangi, dan masih banyak lagi. Menurut legenda, sate atau satai berasal dari bahasa Tamil. Di Indonesia sendiri, sate baru mulai merakyat sejak abad ke-19 karena pengaruh pendatang musim Tamil dan gujarat dari India yang merantau ke Indonesia. Sejak saat itulah, hidangan sate berhasil memikat hati rakyat Indonesia dan menyebar ke seluruh penjuru tanah air sehingga menghasilkan jenis-jenis sate lainnya yang unik dan lezat. Jika tadi masakan khas Indonesia adalah nasi yang digoreng, kini kita beralih ke nasi yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah lainnya. Pemirsa pasti sudah tak asing lagi dengan makanan yang satu ini. Ya, nasi uduk. Kabarnya, cara memasak nasi uduk dibawa oleh perantau dari semenanjung Melayu, dan di negara Malaysia dan Thailand, dan juga Pulau Sumatera. Konon katanya, nasi uduk memang sudah mulai diperjual belikan sejak abad ke-14. Dan kabarnya istilah nasi uduk berasal dari bahasa Sunda yang memiliki arti bersatu atau bercampur. Gudak adalah makanan khas Yogyakarta yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Warna coklat tua gudak biasanya muncul dari daun jati yang dimasak bersamaan. Perlu waktu cukup lama untuk membuat masakan ini. Setelah matang, gudak biasanya dimakan bersama nasi dan disajikan dengan kuah santan kental, ayam kampung, telur, tahu, dan sambal goreng krecek. Hingga saat ini belum diketahui secara jelas tentang sejarah gudak. Sebagian versi mengaitkan gudak sebagai makanan dari keraton Yogyakarta. Versi lain menyebutkan bahwa gudak telah ada sejak penyerbuan pertama pasukan Sultan Agung ke Batavia pada 1726 hingga 1728. Menariknya, konon, salah satu versi sejarah tentang gudak menyebutkan bahwa di Jogja pada zaman penjajahan Inggris tinggallah seorang warga Inggris beristrikan perempuan Jawa. Orang Inggris tersebut memanggang istrinya dengan sebutan D. Suatu hari ketika sang suami pergi bekerja, istriya bingung ingin memasak apa. Akhirnya ia teringat resep turun-temurun keluarganya yang menggunakan bahan nangka muda. Mulailah ia memasak, sesampainya di rumah, sang suami langsung menuju meja makan, ia menyantap dengan lahap masakan istrinya tadi. Selesai makan, suami berkebangsaan Inggris itu berkata agak keras, Good day, it's good day. Istri terkejut dan mulai mencernakan pada tetangga dan teman-teman bahwa suaminya senang sekali dimasakkan resep turun-temurun itu. Dan setiap kali selesai makan, dia selalu bilang, good day. Konon, dari sinilah makanan itu mulai disebut gudang. Mengunjungi kota Sumedang, rasanya belum afdol jika tidak mencicipi tahu Sumedang. Jika tidak membeli tahu yang satu ini, pasti penasaran. Dalam buku tokoh-tokoh etnis Tionghoa di Indonesia, karya Sam Setia Utama diceritakan bahwa tahu Sumedang berasal dari tahu bungkeng buatan seorang imigran Tionghoa bernama Ong Kino. Kejadiannya pada 1917. Awalnya, menurut buku tersebut, Ong Kino membuat tahu sekedar untuk menyenangkan istri tercintanya. Belakangan, tahu itu juga disukai teman-temannya. Ong Kino pun memutuskan menjajakan tahu itu di Sumedang. Suatu ketika, kemasyuran makanan ini sampai ke telinga pangeran Surya Atmaja. Dalam perjalanan ke situ raja, pangeran mampir ke Tegal Kalong, tempat Ong Kino memproduksi tahu. Selesai mencicipinya, sang pangeran memuji kelezatannya. Bahkan menurutnya, tahu itu akan laku dan disukai banyak orang. Seperti mantra, kata-kata sang pangeran pun benar-benar menjadi kenyataan. Tahu yang diolah keluarga Ong Kino laku keras dan menjadi ikon Sumedang hingga sekarang. Tahun ini baru menggunakan merek Bunkeng pada tahun 1960-an. Ketika itu, Ong Kino kembali ke Tiongkok dan usaha pembuatan tahu diteruskan anaknya, Bunkeng. Dari tangan Bunkeng, usaha ini kemudian beralih kepada salah seorang dari lima anaknya. Sejak 1995 hingga sekarang, usaha tersebut dipegang oleh keturunan generasi keempat keluarga Ong Kino. Nasi kuning adalah makanan khas Indonesia yang paling banyak dikonsumsi, terutama untuk sarapan atau pada acara-acara tertentu. Makanan ini terbuat dari beras yang dimasak bersama dengan kunyit serta santan dan rempah-rempah. Dengan ditambahkan bumbu-bumbu dan santan, nasi kuning memiliki rasa yang lebih gurih daripada nasi putih biasa. Nasi kuning adalah salah satu variasi dari nasi putih yang sering digunakan sebagai tumpang. Nasi kuning biasa disajikan dengan berbagai macam lauk-lauk khas Indonesia. Dalam tradisi Indonesia, warna nasi kuning melambangkan gunung emas yang bermakna kekayaan, kemakmuran, serta moral yang luhur. Oleh sebab itu, nasi kuning sering disajikan pada peristiwa syukuran dan peristiwa-peristiwa gembira seperti kelahiran, pernikahan, dan tunangan. Dalam tradisi Bali, warna kuning adalah salah satu dari empat warna keramat yang ada di samping putih, merah, dan hitam. Nasi kuning oleh karena itu sering dijadikan sajian pada upacara kuningan di sana. Martabak Martabak Berasal dari bahasa Arab yang berarti terlipat. Merupakan sajian yang biasa ditemukan di Arab Saudi, terutama di wilayah Hijaz, Yaman, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Bergantung pada lokasinya, nama dan komposisi martabak dapat bervariasi. Di Indonesia sendiri ada dua jenis martabak, yaitu martabak asin yang terbuat dari campuran telur dan daging, dan martabak manis atau martabak serang bulan yang biasanya diisi coklat. Walau kini rasa dan varian lebih banyak lagi pilihannya. Berbeda dengan martabak telur, martabak manis adalah sejenis kue atau roti isi selai yang biasa dimakan di saat santai sebagai makanan ringan. Sejarah masuknya ke Indonesia, yang di sekitar awal tahun 1930-an, beberapa pemuda asal daerah Lembaksiu, Tegal, Jawa Tengah, mengadu nasib dengan berjualan makanan dan mainan anak-anak pada perayaan yang berlangsung di kota-kota besar seperti Semarang. Di kota inilah salah seorang pemuda bernama Ahmad bin Abdul Karim, berkenalan dengan seorang pemuda India bernama Abdullah bin Hassan Al Malibari. Dari hasil persahabatan mereka, Abdullah diajak berkunjung ke kampung halaman Ahmad di desa Lembaksiu, Kidul, Tegal. Abdullah berkenalan dengan adik perempuan Ahmad yang bernama Masni binti Abdul Karim. Kemudian Abdullah mempersunting Masni, adik perempuan Ahmad pada tahun 1935. Sejak itu, Abdullah atau Tuan Duloh menjadi serang sodagar yang cukup ternama di zamannya. Salah satu keahlian Abdullah adalah membuat makanan yang terbuat dari adonan terigu yang bernama martabak. Dialah salah satu di antara pemuda-pemuda India yang berhasil memodifikasi martabak dari resep aslinya. Hal ini untuk menyesuaikan dengan cita rasa maupun kebiasaan masyarakat di Indonesia. Terima kasih telah menonton!